Biar nanti belahannya agak lebar, kita bikin adonan si tepungnya kesini. Kita masukkan tepung rotinya lagi ke dalam. Terima kasih. Terima kasih. Ini mesas, mesasnya warna-warni. Ini ada gula, dan ada garam, dan ada air. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama saya akan tuangkan air ke tepung terigu. Tapi sebelum itu, sebelum kita aduk, kita masukkan sejumput garam. Dan sekitar 1 sedok makan gula. Gula pasir. Kita aduk sampai dia mengental. Kita tuangkan air. Dan ini guys, walaupun meja saya tidak terlalu bagus, meja saya ini. Ini meja saya dibikin pewarnaan kakak saya. Namanya Sofyan. Dia yang bikin meja ini. Dan saya terima kasih banget sama dia. Sudah membantu saya untuk membuat meja. Kita kentalkan dulu tepungnya, adonannya. Jadi, ini pisang ya. Mau saya masukkan, mau saya celupkan ke adonan si tepung. Seperti ini. Terus, kita taruh ke tepung panir. Atau tepung roti. Kita bikin seperti ini. Sampai selesai kita buat. Nah, setelah itu. Tapi, langkah baiknya. Ini sebelum nanti dibelak. Langkah baiknya di-freezer dulu. Supaya nanti hasilnya makin bagus. Nah, setelah itu. Nah, sebelum kita belak si pisangnya. Kita mau panaskan dulu minyaknya. Panaskan minyaknya. Jadi, saya pakai salun tangan. Ini, kita belak. Seperti ini. Di nanti belakannya agak lebar. Kita bikin adonan si tepungnya. Di sini. Baik. Nah, kita masukkan tepung rotinya lagi ke dalam seperti ini. Baik. Nah. Oke. Apa? Waktu tinggal 3 menit. Wah. Sudah kayak master chef ini, guys. Waktu tinggal 3 menit. Kita bikin lagi seperti ini, guys. Masukkan seperti ini. Kita ratakan seperti ini. Baik. Nah. Sekarang, saya akan menggoreng si pisang ini. Sepertinya sudah panas. Wow. Sini sudah berasa banget panas. Kita masukkan. Kita goreng. Seperti ini. Walau. Oh iya, guys. Gue pengen cerita ini. Gue itu dulu itu pengen banget masuk master chef Indonesia. Cuman nggak tahu kenapa kemarin itu nggak sempat atau gimana. Tahu-tahu nggak jadi. Daftar, ya. Kalau selama ini, gue selalu nonton master chef Indonesia. Dan untuk season 7 ini, saya sangat dukung sekali namanya Jerry dan BK. Itu favorit saya di master chef Indonesia. Dan buat set Juna, gue nge-paste banget sama lo. Dari dulu, set Parakwee, set Juna, gue nge-paste banget sama kalian berdua. Semoga suatu saat nanti, one day, kita bisa ketemu lagi. Kita bisa ketemu dan kita bisa sama-sama. Ini yang lebih kipu. Nah, kita cek goreng. Kita cek pisangnya. Kita balik. Pelan-pelan, panas. Ini seperti sudah kecoklatan, sudah matang. Sudah matang. Dan saya mau angkat. Saya matikan dulu apinya. Ini sudah matang. Masih panas. Dan kita mau isi. Kita mau isi seles ya. Kalau-kalau seles ya. Seperti ini. Panas banget guys. Baru matang. Langsung. Saya taruh ke selesnya. Seperti ini. Wadaw. This is it. Pisang crispy bela with menses. Alar Lepranu. Thank you guys. Sudah resmi dengan video saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you guys. Bye-bye. Sekarang saya mau cobain dulu. Pisang crispy bela with menses. Nah. Saya cobain dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.